hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gua belakang MP yoo jadi kali ini kita mau otw ke Nusakambangan bersama luki jadi luki bawa si moya nih gua bawa R1 gua dan sidikron bawa R25 nya jadi kali ini kita mau gas gila sempit kali rumah ya sang muter balik lu bisa enggak luki mau muter balik eh sempit sekali guys terus agak berat gimana Oke guys kita gas lagi udah sampai Kalimalang nih jalan yang cukup halus ini bawa R1 ini minusnya panas doang guys lebih pegel airsik tapi kalau R1 itu panas gitu anjrit gila gede banget R1 ini motor gede-gede banget ya heran gua jadi kali ini gua mau dekal si moya ya selamat tinggal ya perjuangan moya kenangan dulu gitu tapi larinya enak banget oi larinya kencang tapi nggak stabil anjir ini panas banget cuy hasil lu kalau naik R1 ya selana gua soalnya sobek tuh jadi panas banget kerasa tuh mantap gas-gas beton Enak sekali wuu who ho 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 Ein jackets hehehe Loh bawa Anjir belum GASPO cuy Gua belum berani Willy pake ini Malah muter bannya Ngeri 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 Anjay Gila tarikan 1000cc ya Kita nungguin bocah dulu Ini kemana lagi bocah Tinggalin jauh kayaknya Come on Nah ini guys ya Si Moya Moya Gue mau curhat tentang si Moya Nah ini si Moya Jadi gue mau ganti dekal si Moya ya guys Selamat tinggal Warna perjuangan Jadi nanti bukan ciri khas ini lagi nih si Moya Sedih-sedih gimana gitu ya Ganti dekal Tapi mau gimana lagi ya Gue udah agak sedikit bosan sama warnanya Sedih Sedih Dekal perjuangan Oke kita lanjut lagi di HP R1 udah sampe Dan si Moya Mau langsung dimasukin guys Mau langsung dimasukin Jadi Moya bakalan ganti di Dekal Jadi Moya bakalan ganti di Dekal Ini juga kayak gak ada yang nempel tuh guys Tuh Dekalnya Tuh Kayak gak ada yang nempel Kayak sisa-sisaan stiker-stiker gitu tuh Jadi pure Gak ada yang nempel gitu Jadi ini ketika kita lepas Gak ada yang nempel ya Sama sekali ya Aman ya Tuh Gak ada yang nempel Gak ada yang nempel Melindungi Sama Apa yang warna kita mau Jadi kalo lo Motor yang mau dijual Mau dioriin lagi kan Cek dekal Masih ori gitu Masih ori tuh liat nih Ini gue kalo gak nge-dekal Ini motor kan udah 3 tahun Pasti disini udah ada yang lecek-lecek nih Iya Kena sabuk-sabuk Iya Benar Jadi ini lah guys ya Kelebihan di dekal gitu Aman ya Jadi kecil sekali guys Kalo udah diterondoli Tuh Tuh Keringnya enak Tuh Tuh Kecil sekali Yo Ini prosesnya Jadi tankenya udah terpasang nih Mengkilat sekali Kita liat pengerjaannya Spakbor Mantap Lagi masang spakbor depan Kita liat dari sini Anjay Oke guys, jadi kali ini gue udah di Nusa Kambangan Sticker Gue bersama Mas Kiki, owner dari Nusa Kambangan Sticker Jadi gue lagi ganti dekal si Moya Menurut lu gimana mas, pas gue ganti dekal si Moya? Menurut gue harus bagus banget, jadi ada pembaruan Biar makin gincong lagi Dan umurnya itu udah 2 tahunan 2 tahun tuh harus ganti lah, minimal 2 tahun Emang harus ganti ya, apalagi gue kan warnanya putih gitu ya Jadi agak terlalu keliatan gitu Mungkin kalau warna-warna merah kayak gini, ya aman lah ya Masih aman gitu ya Dan dekal di Nusa Kambangan Sticker, kan alat tadi kan udah dilihat ya Wah iya, pas ngelatenya kok bisa sih kayak Lem-lemannya nggak ngikut sih Jadi itu lah di Nusa Kambangan Sticker, kita nggak main asal-asal bahan Kang Jadi selain kita yang bagus buat tinta Tapi si lemnya tuh nggak ngerusak bodi motor gitu Oh kayak gitu, jadi gue penasaran nih mas Ini bikin stikernya di tempat langsung di sini Ya udah, jadi sekalian nih spesial buat ANGMP, kita kasih unjuk ke atas nih Boleh itu? Ayo, boleh ya? Boleh ya? Waduh Pokoknya ini nggak banyak orang yang tahu proses ini Oh nggak banyak orang yang tahu ya Karena kita tuh dekal pakai mesin sendiri Jadi kita produksi sendiri, jadi kita bukan designer lah Oh bukan kayak kita harus mesen dulu kayak gitu Ya Jadi langsung bikin di sini langsung Pokoknya di sini nanti kita ada proses tim desainnya Oh tim desainnya Tim adminnya Oh iya ya Dan kita mau tunjukin mesin yang mungkin bisa dapet airsik sih Kang Wow Mesin di Nusa Kambangan Sticker bisa dapet airsik Jadi kita review ke atas Boleh, boleh Yuk ke tegas Jadi sebelum ke atas gue mau lihat dulu mas Jadi kalau ini tuh area ini Kang Area apa? Area pasang Oh area pasang ya Hmm di sini kurasa pasang Oh tim pasang nih Tim pasang nih, spaktor belakangnya udah dipasang nih Wow Merahnya merah-merah Ducati gitu Jadi pemasangan tuh dibongkar semua Kang Oh iya ya dibongkar semua ya Dilipet-tipet tuh pemasangan tuh Jadi ada disisain lebih sedikit ya Iya dilipet-tipet Benar-benar Biar kuat gitu Biar kuat Wow kinjlong sekali ya Ini lagi proses pengerjaan Nah ini juga dibongkar juga motor ya Iya dibongkar semuanya nih Warna hijau tuh kita tutup semua nih Jadi warna Oh iya ya Warna tuh bisa karena kita ngeblok full body Oh bener-bener Kan udah dibongkar nih Terus ya di apa yang? Dicuci apa di mana? Ya kita bisa dibongkar dulu, dicuci Oh dicuci ya Kayaknya tadi ini bakas stiker nih Oh iya Kita cobotuh stikernya Lalu kita cuci Hmm bener-bener Wow dibongkar langsung biar patent ya Ya biar patent Biar enak Jadi lo dekal tuh bukan cuma masang dekal doang lah Tapi lo di servis lo kan Kalau Apa namanya Ngetim kan gak mungkin dicuciin ke sini kan Iya bener ya Nah kalau dunia suka masuk Dicuci jadi lo bener-bener servis juga Wah bener-bener Kayak coating Dalemannya gitu ya Dalemannya kan dibersihin gitu Wow Iya bener-bener tuh Wah Ini tim-tim pasangnya Dan ini tempat nyucinya ya Tempat nyucinya disini Nah ini bahan-bahan yang buat besok Wow iya Ini pesanan ya Yang udah jadi ya Tinggal nunggu pesanan besok ya Jadi di Nusakaman ini sehari berapa motor? Kalau kita sehari untuk pemasangan 2 Dua motor guys Karena kita kasih spare buat Kan kita ada garansi Kang Jadi kalau dekal di Nusakaman itu garansi 1 bulan Oh iya Ada garansi 1 bulan ya Jadi ini ada garansinya juga ya Jadi buat teman-teman yang mau beres ini langsung kita pegang gitu Langsung pegang ya Gak harus nunggu yang lain kelar dulu juga Oh wow Mantap Kalau kita cek ke atas Kang Wah ke atas nih Nih buat teman-teman juga bisa bikin poster Bisa Kang Oh bikin poster juga Wow Bikin poster nih Kayak gini nih bisa Di misal sama stiker tuh Pakai Kayu MGF Kayak gitu tuh Berbanyak Stiker juga Oh iya iya Jadi bisa kalau dipoto Dipajang gitu Di rumah Bisa Oh kayak gini-kayak gini ya nih Tuh Mantap lah buat pajangan kamar atau ruang kamu Tuh Kita naik ke atas ini spesial buat akang MP Wih kita naik ya Kita cek Gapur NS Gua penasaran ini ya Ini dari bahannya awet chatnya gimana Gua pengen liat ke atas gitu Ayo kita ke atas Kita ada dua lantai ini nih Ini Kang apa namanya Oh ada dua lantai Jadwal Jadwal pemasangan Oh ini jadwal pemasangan Jadi pemasangan di NS itu Semuanya terjadwal Dan bakal terpak tebrakan gitu Bener tuh Satu hari dua 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 ya Wow Sama ini apa Kita tuh Kenapa pasang dua Karena kita Spesial kirim Kang Oh iya Jadi kirim ke seluruh Indonesia Online Hmm Walaupun kita pasang cuma dua Tapi kita penginiman tuh Terus Kalo mau pesen dimana Misalnya bisa lewat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Malasia juga Kalo DM Instagram Di Instagram bisa kemah stiker Oh DM aja kesini ya Gue cantumin Instagram Packingnya seperti ini Kalo kalian ribet Jadi kalo di luar kota tuh gak usah takut-takut Bingung gitu Bener Coba kita gas-kin Yuk datang ke atas Ada CW-CW juga kan Wow Ini apa nih Ini ruangan desain Oh ini ruangan desain Ruangan desain Ruangan desain ini ada admin, Mbak PV, Mbak Us juga Ini Mas Indra Ini apa? Lagi ngedesain? Tim desain ini Wow Produksi kita Jadi kalo dikaliin selama kan Kenapa bisa cepet? Hah? Karena kita Ini Beberapa bagian-bagian gitu Beberapa bagian-bagian ya Ada dupe-nya masing-masing gitu ya Jadi pesanan ke admin Admin lebar ke tim desain Wow Tim ke admin lebar ke TVC gitu kan Wah ini desainnya ribet nih Guys deketin deh Ribet Ini naga ya Mas? Coba Zoom Mas Ini bisa ini Naga kayak gini Bisa Gila Keren sih ya Pokoknya rata-rata kalo di luar kota Harus punya skill design kan Wuh Harus klo design ya Jadi seribet apapun harus bisa ya Harus bisa Harus bisa Harus bisa Terlati Makanya gue Pas bikin konten penyakang lo kan Gimana cepet-cepet gitu kan Udah terlati gitu kan Oh iya iya Berarti kalo kayak kita masang muka kita di motor bisa ya? Bisa Bisa kan jadi satu, dua, tiga gitu Wow Ada yang online juga di kampung Itu juga kita garap desain juga Wah iya iya Jadi ini Untuk budget-budget ini kan Ini sekitar 10 jutaan 20 jutaan satu visinya Wow satu ginian Soalnya kan memang pesi khususus Desain Oh jadi teliti banget ya Biar nggak blur apa gimana gitu Ramnya tuh gede gitu Oh ramnya tuh gede Gak ngeleng gitu Wow Itu udah tiga biji Tiga biji ya 30 juta ya Mantap Ini kembali lagi nih kita mas Ini kita masuk ke ini ya mas Namanya ruangan cetak Oh ruangan cetak Yang tadi gue bilang Bang Tiba-tiba Tiba-tiba Kami punya R6 Sebenarnya nusupan menghasil Punya mesin yang seharga R6 Wah R6 Harga lo berapa juta? R6 Kalau beli Bekasi 215an 215an Nah disini ada mesin Harganya 300 juta Wah harga R6 baru ya Harga 300 juta nih mau kan Ini agak lumayan Ini nggak ngapain namanya Rapet terus karena emang kita produksinya lumayan banyak kan wah ini bahan-bahan yang dicetak tuh ini buat motor-motor Supermoto Oh ini ini buat motor-motor Supermoto jadi bukan cuma motor-motor ini doang yang baru jadi ini ya Iya uh gila dokonya warna enggak desain enggak warna bisa semua kita ya Iya kadang ada yang desain kayak warnanya beda gitu juga kan warna biasa tuh ditambah pakai yang glossy-glossy gitu kayak ditambah kating-kating gitu ya ya ini mesinnya bisa bermana buat air sih nih jadi produk sarga air sih ya gede banget mesin yang namanya Mimaki ini khusus dari Jepang khusus dari Jepang lu tahu sendiri kalau produk dari Jepang kan berkualitas gitu Wah iya iya mesin itu ada yang dari Cina juga kalau yang kita pakai yang dari Jepang dari Jepang ini dia jalan-jalan gini nih parahnya pepsom gue nah ini banget Oh dia itu kayak ngelarnain gitu ya iya ngelarnain tuh yang karbon-karbon itu bisa coba deketin dah deketin jadi dia kayak ngelarnain gitu ya iya jadi tipe itu udah jalan terus nam jalan terus ini memakan waktu berapa jam ini untuk satu motor ah tuh suatu motor kemungkinan sih 15 menitan 15 menit 15 menit doang wah banyak cepet banget ya cepet yang lambakan proses desainnya revisi gitu revisi ya jadi ini mah kayak nyetaknya aja ya ianya taknya doang itu bisa dipercepat lagi nggak bisa dipercepat lagi cuma karena kita udah ngukur karena kan emang harus sesuai ukuran kalau terlalu cepat juga bakalan tipis kalau terlihat juga nantinya berberan oh itu berarti yang mau pesan-pesan online nih berapa hari jadi kalau biasanya kalau kita yang di online kan enggak tadi udah ready nih Iya lu pesen dari pagi sorenya sudah bisa dikirim online-online gitu cepet ya guys kalau mau kalian mau beli online di Nusa Kamang stiker cepet kecuali kalau yang custom-custom modelnya custom kalau custom itu bisa dua sampai tiga harian kalau custom dua atau tiga seharian ya karena tergantung lu maksudnya mau revisi seperti apa Oh iya jadi kita enggak asal ini ya enggak asal langsung cetak aja kita nanya dulu customer customer bener-bener ini mesin yang 300 juta ini mesin-mesin juga kan ini apa ini buat apa ini mesin laminasi buat apa ini jadi dekalnya kita pun ada laminasinya loh kayak oh kayak lagunya gitu lapisannya buat melindungi juga masih ya itu biar kayak yang kena celana kenapa dia kita nggak bakal hilang Oh iya iya moya kan bisa dua tahun dua tahun gila sih enggak gores-gores gitu ya enggak kayak pudar gitu ya enggak cuman Wah cuman agak dekil aja gitu karena warna putih warna putih gitu kalau gua tadi warna merah masih worth it lah dua tahun kelihatannya gitu jadi walaupun cuci setiap hari juga nggak bakal hilang sih waktu setiap hari jadi kelebihan mereka beginilah kan banyak nih Mas yang mau nge-dekal ragu takut rusak lah takut apa tapi kalau melihat dengan mesinnya 300 juta dengan ada lagi desainnya aman-aman aja aman-aman aja justru menguntungan ya ya kita juga udah dari 2012 yang jadi wow dari 2012 kita juga pakai bahan-bahan yang berkualitas gitu bukan barang-barang yang murah yang ini juga gitu justru menguntungkan guys kalian dekal ya satu melindungi chat ya ya yang satu ya sesuai mau kita gitu ya ini tampilannya keren gitu jadi gitulah buat kalian yang masih ragu dekal nih dekal aja di Nusa Kamangan stiklar dijamin gua aja udah enam motor guys udah pokoknya langganan banget langganan gue kasih akses sekarang ini nggak khusus semua orang oh nggak khusus semua orang ya tuh biar lu tahu lah gitu kan Iya ya bener-bener gila dari tadi kita lihat cara pengerjaannya dibawah terus tim desainnya disebelah sini ya dan ini khusus tim cetak sama packing-packing Oh sama packing-packing gitu ya ya udah guys mungkin kita nunggu hasilnya ya si moya gitu sekeren apa pokoknya mungkin tidak mengecewakan lah ya pokoknya tunggu aja hasilnya oke oke guys jadi hasil dekalnya waduh gila mas keren banget ini motor ini berbeda banget sesuai banget nih sesuai kemauan gua nih anjrit ini jauh lebih ganteng menurut gua simple elegan gitu jadi racing racing ini cowok banget sih Oke mari kita lihat dekalnya wuih 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 ini peleknya diganti apa gimana Mas kalau mau sih lebih diganti lebih cocok sih biar merah 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 full merah ya gila guys anjrit ini motor Wow jadi pengerjaan sekitar 6 jaman ya 6 jaman tadi datang jam 12 ya pengerjaannya kan ah pengerjaan dulu karena adanya wawah stikernya kemasangan jadi ini gua nunggu ya soalnya sebentar juga sih 6 jam kita ngobi makan hasilnya begini tuh wow gila anjir mantep banget sih warna merahnya juga ini dia lebih tua lebih tua tapi cerah ya perpaduannya bergila anjir gua makin macu aja nenek motor Wow jadi si moya bak udah ganti ini ya tenangan banget yang dulu lebih ke racing sih maksudnya di racing racing look gitu racing look Wow ini gua ganti full decal semua ya ini diganti nah ini juga diganti ini semua diganti tinggal pelaknya aja ya gila ini tapi namanya tetep moya aja Mas namanya tetep moya ya bersejarah kan tetep bersejarah Wow jadi yang enam kali dekal semuanya puas sih asli puas gila akan ngepi doang lo guys enam kali dekali kali semua motor gua di sini gitu waduh lokasi dimana nih Mas kalau yang deket lokasi di Cikarang Utara pokoknya yang bingung-bingung adalah di Google Map ya udah guys hasilnya puas banget nih Wow gila ya udah mungkin segitu aja vlog kita kali ini Makasih banget buat Mas Kiki kuas banget refresh ya jadi siri khas akan jadi kayak gini nih Wow mantap Oke gua akan MP dan ini Mas Kiki gua tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai